Pisau kekasih jilid sebelah sebab III. Wiekai sudah kembali. Terhadap Elo Ocong dan Lengji yang masih berkeliaran di luar sana, Putri Kautong sama sekali tidak peduli, menangkap mereka kembali itu menjadi urusan sengkongkong. Putri Kautong sangat membenci Lengji. Dia membenci Lengji karena Wiekai. Asalkan Wiekai berada di sisinya, apapun tidak akan dia pikirkan lagi. Bukankah dia adalah laki-laki terbaik di dunia ini? Tentu saja tidak. Tapi dimacu kekasih, dia orang istimewa. Seperti orang yang senang makan ikan kakap bila diganti dengan ikan kembung, belum tentu dia sama suka. Putri Kautong tidak peduli lagi mengejar terpidana yang masih melarikan diri. Sengkongkong bisa melihatnya sendiri. Tapi Sengkongkong tahu pola pikirnya. Asalkan Putri Kautong merasa puas, yang lain lebih mudah dilakukan. Dulu Bu Cektian mendapatkan seorang laki-laki seksi yang sangat dia sukai, namanya adalah Chia Waih karena terlalu senang dia mengubah negaranya menjadi tahun yang menyenangkan. Kalau tidak membunuh, Wiekai harus segera sehat kembali. Dengan obat terbaik Putri Kautong merawat Wiekai. Mainan telah dirusaknya maka dia sendiri yang harus memperbaikinya. Putri Kautong mulai mendandani dirinya sendiri. Dia tidak percaya kelembutannya kalah dari perempuan pelarian itu. Dia ingin menarik perhatian Wiekai, supaya Wiekai sadar bahwa keputusan yang dulu diambil adalah keputusan yang bodoh. Yang pasti di satu pihak dia butuh untuk melampiaskan nafsu wirahinya, di lain pihak karena rencana besar lainnya. Dia membutuhkan laki-laki seperti Wiekai, punya ilmu tinggi, berani melakukan, berani bertanggung jawab, berani membenci juga berani mencintai. Keberanian dan rencana yang sempurna tidak semua orang bisa melakukannya. Putri Kautong ingin memperalat kelebihan ini untuk mencapai cita-citanya. Seng Yankong terus berjalan mondar mandir. Dia berpikir dalam-dalam. Banyak hal penting yang harus dia pikirkan, hal seperti ini hanya boleh sukses tidak boleh gagal. Salah satunya adalah pengkhianatan Wiekai dan Lengji karena terus mengejar dan berusaha membunuh mereka, maka sudah membuat dunia persilatan geger. Setelah lama mondar mandir akhirnya Seng Kong Kong pun duduk. Mokitian selalu berada di sisinya. Dia kaki tangannya yang setia. Seng Yankong sangat tahu tentang orang ini. Tapi bakat Mokitian berbeda jauh dengan Wiekai dan Lengji. Ini alasan mengapa Seng Kong Kong tidak berani memberikan tugas penting kepadanya. Tiba-tiba Seng Yankong berkata kepada Mokitian, Wiekai senang pada perempuan yang bisa minum arak. Kalau Syao Eloo senang apa Mokitian membungkukan tubuh jawabnya, Eloo Chong lebih lugu dia lahir dari keluarga petani. Seng Yankong mengangguk keluarga petani, walau hanya dua kata yang terucap, tapi Seng Kong Kong sudah punya rencana. Apakah semua ini bisa mengganggu rencana besarnya? Kaburnya Wiekai dan Lengji dari Eng Hang Pai yang menjadi hal besar. Tapi bila dibandingkan dengan rencana besarnya itu, seperti dukun kecil bertemu dengan dukun agung. Pikiran kacau akan membuat rambut cepat memutih. Karena itu pula rambut Seng Kong Kong sudah memutih semua. Menyuruh Seng Kong Kong melepaskan niat mengejar Eloo Chong dan Lengji sungguh hal yang mustahil. Walaupun sadar mereka tidak akan membalas dendam dan mungkin mereka akan lari ke padang gurun atau ke tempat gersang, atau mungkin selamanya mereka tidak akan muncul lagi di bumi ini, Seng Kong Kong tetap tidak akan sudi melepaskan mereka. Karena dia adalah seorang Seng Kong Kong. Di persawahan, cita-cita Eloo Chong sudah tercapai. Dia adalah seorang putra petani, maka bekerja di sawah sudah menjadi keahliannya. Demi menghindari pengejaran dan pembunuhan mereka bersembunyi di sebuah desa. Di sana adalah sebuah tempat terpencil, jauh dari keramaian kota. Mereka tinggal di sana. Untuk sementara bahaya telah lewat. Tapi Lengji selalu merasa sedih dia tidak bisa melupakan wikai. Matahari bersinar terik. Eloo Chong sedang mencangkul. Lengji duduk di atas pematang sawah, dia mencabuti rumput-rumput dengan tidak semangat. Penampilannya sekarang seperti perempuan desa. Sekarang dia menjadi kurus dan hitam, mungkin karena terkena sinar matahari terus-menerus, kulitnya menjadi kasar, tapi semua itu tidak mengurangi sikap panggunnya. Eloo Chong tahu kalau Lengji sejak lahir bukan seorang anak petani. Ingin menjadikan dia sebagai petani buat Xiao Eloo sungguh menyedihkan. Dia menoleh melihat Lengji. Lengji sedang menatap kekejauhan dengan penuh perhatian. Dia memang sering seperti itu. Xiao Eloo tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, sebenarnya Lengji sendiri pun tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Xiao Eloo menjadi sedih. Xiao Eloo mendekati Lengji, dia ingin membuat Lengji senang, kalau tidak mengapa wekai bisa mengatakan bahwa kedatangannya membuat keadaan lebih baik? Sebenarnya kedatangannya membuat keadaan lebih buruk. Apakah dia pantas datang ke sini? Itu bukan hal penting. Xiao Eloo mendekat dan memanggil, Lengji-Lengji menarik sorot matanya dari tempat jauh itu dan tertawa tipis. Sejak Xiao Kai menghilang, tertawa adalah hal yang sulit dilakukan. Tapi Xiao Eloo berharap dia bisa tertawa. Kalau dia tidak tertawa dia takut Xiao Eloo akan sedih, tertawa membuatnya risih. Aku yakin kau pasti sedang memikirkan masa lalu yang lucu dan menyenangkan masa lalu yang lucu. Dulu kah seperti pernah menyamar menjadi nona besar keluarga Lim. Apakah itu hal yang lucu? Apakah itu tidak lucu? Xiao Eloo jadi sadar hal itu tidak lucu. Tapi dia berharap Lengji bisa tertawa. Lengji menggelengkan kepala dan tertawa kecut. Kalau orang banyak pikiran dia akan sakit. Rencana Sen Kong Kong dalam memperebutkan harta sangat kejam, dia tidak peduli siapa yang mempunyai harta itu, hingga bisa disebut hitam makan hitam Lengji menatapnya. Pada mulanya Liao Win dan Xiao Peng ingin merebut harta yang banyak milik Nyonya Lim Put Loan, dia memasang upan dengan senar yang panjang. Dia membawa pergi putrinya supaya nanti bila mereka sudah dewasa bisa merebut harta itu tapi Liao Win sepertinya tahu. Hanya sebagian harta itu milik Liao Suat Keng. Benar, jawab Xiao Eloo. Karena Chia Peng tidak setia kepada Liao Win, dia menaruh seorang Lan Hang Su di tempat Lan Ling. Lan Ling adalah selingkuhan Chia Peng. Akhirnya Lan Hang Su dan ayahnya terbunuh. Benar. Mereka mati dibunuh oleh Chia Peng. Bagaimana dengan nasib Liao Suat Keng? Tanya Leng Ji. Bisa dibayangkan, dia hanya ingin menyisakan satu orang, kata Elo O Cong. Siapa kau? Karena kau adalah putri dari keluarga Lin. Menurut Seng Kong Kong kau adalah satu-satunya putri dari keluarga Lin. Kau juga putri keluarga Liao. Karena kau mirip dengannya. Siapa nama putri keluarga Lin yang asli namanya adalah Lim Xiao Cheng. Tapi namamu adalah Lim Leng Ji. Lim Xiao Cheng adalah nama kecilmu. Terakhir bagaimana nasib Lim Xiao Cheng? Tanya Leng Ji. Aku tidak tahu. Tidak tahu berarti dalam hatimu juga tidak tahu. Xiao Elo O mengangguk. Bagaimana dengan Sobun Long? Tanya Leng Ji. Seng Kong Kong tidak membutuhkan putri keluarga Lim. Dia hanya membutuhkan harta keluarga Lin. Dia juga butuh harta keluarga Sang Guan Li. Maka apa yang terjadi pada Sobun Long tidak perlu ditanyakan. Semua sudah tahu aku benar-benar telah banyak berbuat dosa. Apa hubungannya denganmu? Mengapa tidak? Ketika aku berada di keluarga Lim. Aku menyamar menjadi putri keluarga Lin. Namaku menjadi Lim Xiao Cheng. Dengan begitu aku tidak mengaku adanya nona Lim di dunia ini. Karena waktu itu kau dan Xiao Kai terkena ilmu sihir. Maka ingatan kalian kadang benar-kadang kabur benar. Kadang ingat-kadang tidak. Kadang jelas-kadang kacau benar. Karena itu Xiao Kai kadang menganggapmu Sobun Long. Sobun Long adalah dirimu. Ilmu sihir seperti itulah. Dia akan membuatmu melakukan hal yang ingin dia lakukan. Umpamanya Xiao Kai merindukankanmu, ingin menikah denganmu, dan ingin memiliki anak darimu. Maka Sobun Long yang ada di hati Xiao Kai dianggap dirimu, dan sudah punya seorang anak. Akhirnya Sobun Long menangkap Xiao Kai dan menyerahkan dia kepada Kau Hie dan Tong Hong Ta Ching. Sobun Long juga sama terkena ilmu sihir dan dia diatur untuk melakukan hal apapun kata Elo O Chong. Leng Ji terdiam. Apakah pernah terpikir olehmu, mengapa tidak pernah bertemu lagi dengan Tong Hong Ta Ching, Kau Hie juga? Liao Win serta Chiapeng, dua kelompok. Yang memperbutkan harta tanya Xiao Elo. Pernah terpikir sebab dua kasus perebutan harta itu berawal dari mereka yang masing-masing mempunyai rencana dan diketahui oleh anak buah sengkongkong. Lalu mereka diperalat, setelah berhasil mereka dibunuh supaya tutup mulut jelas Xiao Elo. Karena itu aku bilang aku telah banyak berbuat dosa kata Leng Ji. Leng Ji, itu bukan salahmu. Kau dan Xiao Kai hanya korban. Aku ingat waktu itu kadang-kadang aku tahu kalau aku bukan putri Lim Put Loan yang bernama Lim Xiao Cheng. Kadang aku juga tahu kalau aku Leng Ji tapi aku tidak berani untuk memastikannya. Xiao Kai juga pasti seperti itu. Waktu itu dia mencegat keretaku tapi dia tidak tahu siapa aku. Sulit untuk diungkapkan. Waktu itu dia mengatakan kalau dia mempunyai perasaan aneh. Perasaan aneh seperti apa seperti mengenalmu tapi setelah dipikir-pikir sepertinya tidak. Apakah benar anak sebonlong bukan anak Xiao Kai bukan jawab Xiao Elo. Mengapa Bu Si Chin berkata seperti itu? Karena ingin membuat sangguan Li terpukul juga ingin membuatnya jadi rendah diri dan berkecil hati. Dia akan kecewa berat hingga kehidupannya terbengkalai. Semua itu sudah berada dalam perkiraan Seng Kong Kong. Sangguan Li mati di tangan seorang perempuan jalan berilmu tidak tinggi kata Leng Ji. Dari sini dapat diketahui bagaimana jahatnya Seng Yan Kong. Kau apakah bukan? Setan tanpa kepala itu diperintahkan Seng Kong Kong untuk menguasai Liao Win, Chiapeng, Tong Hong Tacing, Sumahan serta Kauhye kata Xiao Lo Oh. Apa arti Oh Tiap Gau, Sarang Kupu-Kupu, Leng Ji mengerutkan alis. Itu hanya simbol saja simbol apa bukankah ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu. Harta orang lain bukankah bisa berubah menjadi harta milik kita apa arti ilmu. Golok. Rimba Persilatan. Bulim Tuhoat. Kipas lipat milik Xiao Kai adalah Tuhoat. Seng Kong Kong menyuruhnya menggunakan kipas supaya bisa menutupi identitas sebenarnya, sewaktu Xiao Kai masukai ya dia sudah menguasai ilmu itu Leng Ji terdiam lagi. Singkat kata, waktu itu pikiran kalian benar-benar tidak normal, ingatan kalian hilang sebagian, kadang-kadang. Malah sangat kacau, kadang-kadang mengira kau Leng Ji kadang-kadang merasa bukan, kadang-kadang malah merasa menjadi putri keluarga Lim. Xiao Kai pun demikian, kadang-kadang mengira dirinya Xiao Kai kadang-kadang bukan. Bisa dikatakan dia menjadi dungu dan debal, dari sini terbukti kalau ilam sihir Seng Kong Kong belum sempurna, Leng Ji menundukkan kepala. Pikiran manusia tidak pernah berhenti. Walau kau tidak ingin memikirkannya tapi pikiran ini akan terus mengganggu mu. Leng Ji ingin untuk sementara melupakan semuanya, tapi apakah itu mungkin? Kata Xiao Kai kedatanganku membuat keadaan lebih baik, berarti aku bisa merawatmu, Leng Ji tertawa tapi wajahnya sudah bersimbah air mata. Xiao Ai Lo O datang menghampiri untuk menghapus air mata Leng Ji. Dia melihat Leng Ji. Leng Ji tidak berani tertawa lagi. Karena dia sadar tawanya akan memukul perasaan Xiao Lo O juga Xiao Kai. Kolam tidak begitu luas tapi sangat dalam. Karena ada air terjun di atasnya, bila air di kolam sudah penuh air akan mengalir keluar. Maka air di kolam itu bukan air yang terus diam. Kolam seperti itu akan banyak ikannya. E Lo O Cong dan Leng Ji berada di sisi kolam. Leng Ji duduk di atas batu, dia terus melemparkan batu kerikil ke dalam kolam, sepertinya berniat mengusir ikan ke arah sana. Xiao Ai Lo O berdiri di tengah air, celananya di gulung tinggi. Dia ingin menangkap ikan dengan tangan kosong. Leng Ji tidak bersemangat melempar batu. Dia tahu kalau Xiao Lo O sedang menatapnya. Tiba-tiba Leng Ji bertanya, apakah dia punya perempuan lain? Xiao Ai Lo O mengong sejenak lalu jawabnya, tidak ada kau yang paling dekat dengannya Leng Ji, dengan care apa supaya bisa membuat hatimu lebih tenang. Leng Ji melempar batu dengan sekuat tenaga. Batu kecil itu masuk ke dalam kolam. Kemudian dengan dingin dan menjawab, aku membenci diriku yang tidak bisa tenang. Xiao Ai Lo O melihatnya kemudian melihat ke arah air kolam, tiba-tiba seekor ikan berhasil ditangkapnya. Dia melempar ikan itu ke darat. Ikan itu meloncat-loncat. Tapi meloncat seperti apapun nasib ikan itu sudah bisa diketahui. Leng Ji, kau mulai menguasai ilmu-ilmu perladangan Leng Ji menggelengkan kepala. Mereka pulang ke pondok yang mereka tempati untuk sementara. Karena sudah sore hari, burung pun telah kembali ke serangnya. Leng Ji melihat sarang burung yang ada di atas pohon. Dimanakah sarangnya? Dimanakah rumahnya? Mereka masuk ke rumah kecil itu. Apakah ini bisa disebut rumah? Rumah itu sangat sederhana juga tua. Bisa tinggal berapa lama mereka di rumah kecil ini? Dimanakah tempat mereka bisa tinggal lebih lama? Aku akan memasak ikan untukmu biar aku yang memasak, kata Leng Ji. Dia membawa ikan itu ke dapur. Ikan masih terus memerontak. Ikan itu tidak tahu kalau dia akan mati dan akan dimasak. Sepertinya ikan itu memerontak karena ingin hidup. Siaw Elou berdiri di pinggir melihat Leng Ji membersihkan ikan. Tiba-tiba di luar ada yang berteriak, Leng Ji, Leng Ji, Leng Ji dan Siaw Elou benar-benar. Terkejut, boleh dikatakan malah bergetar. Di luar ada yang berteriak lagi, Siaw Elou. Suaranya begitu merdu. Di dunia ini tidak ada suara yang semerdu itu. Di dunia ini tidak ada suara yang bisa membuat orang bergairah kecuali suara itu. Beberapa pagi dan malam, Leng Ji selalu merindukan suara yang dikenalnya ini. Dia tidak sedang bermimpi. Hal yang terjadi tiba-tiba benar-benar di luar dugaan, Leng Ji merasa curiga, apakah karena dia terlalu rindu hingga salah dengar. Hari Leng Ji berkejolak. Dia menolak kalau semua ini karena pikirannya yang salah. Benar itulah Siawokai, tidak mungkin dia pergi dan tidak kembali lagi. Siawokai adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Siawokai, teriak Leng Ji seperti gila. Siawokai bisa kembali lagi, itu adalah hal yang menyenangkan. Tidak mungkin Elo Ocong tidak merasa senang. Dia memang menyukai Leng Ji. Tapi tidak mungkin berharap Siawokai tidak kembali lagi. Dia dan Siawokai bukan tipe orang seperti itu. Walaupun ketika kecil selalu berebut ingin menjadi pengantin lelaki. Leng Ji lari berhambur keluar rumah. Karena terlalu senang semua ini hampir membuat Leng Ji jadi gila. Siawokai lebih tenang. Teriakan tadi tidak salah, memang teriakan Siawokai tapi setelah memanggil nama mereka berdua, dia tidak masuk ke dalam rumah. Kalau benar Siawokai kembali, mana mungkin dia tidak masuk? Mana mungkin harus mereka yang keluar? Kalau tidak ada perubahan aneh pada diri Siawokai, mungkin dia tidak mau diam di luar, dia akan masuk dan memeluk Leng Ji. Karena itu Siawokai menarik Leng Ji. Awalnya Leng Ji tidak mengerti dan terkejut. Dia tidak tahu mengapa Siawokai menariknya. Tapi begitu melihat wajah Siawokai yang serius dan penuh perhatian dia segera mengerti maksud Siawokai. Benar, Siawokai sangat aneh. Siawokai yang baru berpisah tidak lama dengannya mengapa sekarang tiba-tiba menjadi sombong? Tidak, tidak akan. Kalau begitu, dia bukan Siawokai. Mereka buru-buru melihat dari selah pintu. Keadaan di luar membuat Leng Ji sakit hati. Siawailo pun terkejut bukan kepalang. Ada apa dengan Siawokai? Apakah dia masih Siawokai yang dulu? Mengapa Siawokai bisa melakukan hal ini? Di luar memang ada Siawokai. Baru satu bulan tidak bertemu dia masih seperti Siawokai yang dulu. Tapi dirinya terlihat takut dan tidak bersemangat, sombong dan lupa diri. Karena di sisinya ada Putri Raja Kautong yang mengenakan baju dengan leher rendah, juga berdandan dengan warna semarak. Masih ada Mokitian dan sepuluh orang pembunuh dari Enghang Paiya. Keadaan ini terlihat begitu jelas. Apalah yang terjadi tanya Leng Ji. Dia kembali ke Enghang Paiya, tiba-tiba tubuh Leng Ji bergetar. Karena kata-kata Siawailo seperti pisau yang menancap di hatinya. Benar, pasti seperti itu. Siawokai telah kembali ke Enghang Paiya. Mengapa dia kembali ke sana? Leng Ji tidak mengerti. Karena Leng Ji paling mengerti Siawokai dia bukan tipe penakut. Dikejar dan akan dibunuh tidak akan membuat Siawokai bergetar, malah akan memunculkan niat melawan. Kalau begitu mengapa bisa seperti itu? Siawailo sangat mengerti perasaan Leng Ji. Dia sedih melihat kesedihan Leng Ji. Dia sangat berharap Leng Ji bisa membagi kesedihannya. Siawailo menariknya, tenanglah, jangan takut, Leng Ji tidak. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku ingin keluar. Jangan cegah Leng Ocong. Kalau Leng Ji tidak percaya bisa dimaklumi. Kalau dia segera percaya malah terlihat dia tidak mengerti Siawokai, juga tidak benar-benar menyukai Siawokai. Maka Leng Ji pun memberontak, dia membuka pintu dan berhambur keluar. Leng Ocong terkejut. Dia tahu akibatnya akan seperti apa. Maka dalam waktu singkat gelok diambilnya dia juga ikut keluar. Dia berdiri di sisi Leng Ji. Leng Ji sedang menarap Siawokai dan melihat Putri Kau Tong yang berdiri di sisi Siawokai, Putri Kau Tong terlihat seperti sedang tertawa, tawanya mengandung arti seorang perempuan yang berhasil memenangkan pertarungan cinta, merasa senang juga bangga. Wiyakai masih seperti dulu. Dia tertawa gembira dan genit. Yang pasti saat baru kembali ke Eng Hang Pai ya dia disiksa sampai babak belur. Tangan Moki Tian melambai, anak buahnya segera mengepung mereka. Walau tidak terucap sepatah katapun, tapi sudah cukup membuktikan semuanya. Dalam hidup Leng Ji belum pernah dia merasa semarah ini. Sekarang dia berhadapan dengan orang yang mengingkari janji. Yang paling menakutkan adalah perempuan itu yang berdiri dengan sikap seperti seorang istri sambil menatap Leng Ji, sorot matanya seperti sedang mengadili. Seperti saat dia menatap ikan yang ada di dalam jala. Wiyakai berkata kepada Elo Ocong, karena kau datang maka aku kembali siau kai tiba-tiba Elo Ocong menutup mulut Leng Ji. Dia ingin Wiyakai terus bercerita. Walaupun bukti sudah ada di depan Matel, tapi dia harus menjelaskannya. Orang yang benar-benar cocok denganmu adalah siau loo, kalian sangat serasi, aku tidak mau terus berlari, aku tidak mau hidup seperti itu. Aku mewakili Eng Hang Pai yang menjodohkan kalian sorot Mat Mokitian tidak pernah meninggalkan Wiyakai. Dia sepertinya sudah punya tugas menguji kesetiaan Wiyakai. Kesetiaan seseorang yang pernah bermasalah selalu akan dicurigai. Leng Ji pernah merasa dirinya akan hancur berkeping-keping. Dia seperti terbuat dari serapihan salju, begitu terguncang akan hancur. Semua masa lalu tampaknya sudah tidak berarti lagi. Semua tiba-tiba berubah menjadi tidak terlihat dan tidak bisa dirabah. Leng Ji berteriak histeris, Wiyakai, dia datang ingin memukul Wiyakai. Setiap pagi dan malam dia merindukannya sekarang yang dia dapat hanya kalimat yang tidak bertanggung jawab. Wiyakai menghindar. Putri Kauteng mundur beberapa langkah untuk menyaksikan adegan yang akan terjadi. Putri Kauteng selalu menunggu-nunggu kejadian seperti hari ini. Dia sangat berharap Wiyakai membunuh perempuan yang ada di depan mata. Elo Ocong marah dan berusaha melindungi Leng Ji lalu berteriak, awas pembunuh yang dibawa Mokitian mulai menyerang. Mokitian tetap berada di pinggir mengawasi. Bukan hanya Sengkongkong yang masih mencurigai Wiyakai, Mokitian pun masih tidak percaya kepadanya. Tapi karena Putri Kauteng selalu menaruh rasa percaya penuh kepada Wiyakai, maka Sengkongkong tidak bisa terus menahan pendapatnya dan Mokitian pun lebih tidak berani mengemukakan ketidakpuasannya. Beberapa kali Wiyakai memukul mundur serangan Leng Ji yang ganas. Terlihat tidak ada sedikitpun rasa sayang kepada Leng Ji. Elo Ocong melawan 5-7 orang pembunuh, dia melihat Leng Ji sekarang yang sudah seperti gila, sama sekali tidak peduli pada bahaya, hati Elo Ocong pun seperti meneteskan darah. Hubungan seperti itu pun tidak bisa dipercaya. Hubungan persahabatan antara 3 orang yang sejak kecil dan tumbuh bersama, perasaan seperti itu pun bisa berubah. Apakah di dunia ini masih ada yang bisa dipercaya? Tiba-tiba Leng Ji merebut golok dari tangan seorang pembunuh. Sekali lagi dia menyerang dan membacok Wiyakai. Darah Leng Ji sudah naik sampai ke ubun-ubun yang dialiat bukan bayangan manusia lagi. Yang dilihatnya adalah bayangan setan yang tubuhnya penuh dengan darah merah. Hidup adalah siksaan. Maka Leng Ji merasa ingin mati bersama dengan orang yang telah ingkar janji dan ingkar hati. Walaupun dia terus menyerang Wiyakai tapi karena terlalu marah maka serangannya tidak tepat. Pihak Mokitian pun mulai bergerak. Pembunuh hanya mendengarkan kata-kata Seng Kong Kong, tidak peduli dengan persahabatan dulu yang terjalin. Setiap kali Leng Ji mengalami bahaya Leng Ji akan segera datang untuk menolong. Tapi Leng Ji sadar walaupun mereka sangat berani tapi akhirnya mereka akan kehabisan tenaga dan tertangkap. Leng Ji sangat berani dan tidak kenal takut. Leng Ji hanya ingin mati bersama Wiyakai. Pertarungan seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Lawan yang datang sangat banyak, ditambah Mokitian dan Putri Kautau. Keadaan sangat berbahaya. Leng Ji berguling menghindari serangan Mokitian berturut-turut. Belum lagi berdiri tegak dua pembunuh lainnya telah datang, berbareng Mokitian menendangnya hingga mundur 5-6 langkah. Kemudian datang tegak pembunuh lagi. Wiyakai berhadapan dengan Elo Ocong, tidak ada yang kalah dan menang. Ditambah serinya Mokitian membantu menyerang, walaupun Elo Ocong bisa mengeluarkan kepiawayan golok aneh pemberian Seng Kong Kong, dia tetap kesulitan menghadapi musuhnya yang banyak. Tapi Elo Ocong tidak mau ditangkap begitu saja. Lebih-lebih tidak mau Leng Ji jatuh ke tangan laki-laki yang hatinya sudah berubah. Mungkin jatuh ke tangan laki-laki yang hatinya sudah berubah lebih baik, yang dia takutkan adalah Leng Ji jatuh ke tangan perempuan Tibet itu. Benar-benar tidak terbayangkan. Mokitian berteriak, saudara-saudara, hidup atau mati sama saja. Demi membalas budi Seng Kong Kong kita harus menukar dengan nyawa kita. Perkataan nyawa ditukar dengan nyawa dikeluarkan, supaya anak buahnya berbuat dengan karus semut membelit lipas, dengan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai tujuan. Pertarungan bergeser dari pekarangan berpindah ke dalam rumah. Dari dalam rumah berpindah ke dapur. Dengan pedangnya Mokitian menusuk jala yang berisi ikan hingga berlubang, seekor ikan akan tergilincir terjatuh ke bawah dan terus meloncat-loncat. L.O. Chong mengeluarkan jurusnya yang paling hebat. Golok anehnya tidak ada yang bisa bertahan, tujuh sampai delapan orang pembunuh telah terluka. Lalu dia memeluk Leng Ji, kita harus pergi dari sini tidak Leng Ji tidak mau pergi dia terus memerontak. Sekarang mereka telah terkurung oleh cahaya golok dan pedang. L.O. Chong melindunginya, dia masih terus memukul musuh sambil mundur dan berkata, hari-hari akan datang masih panjang, kalau sekarang kita tidak pergi, selamanya kita tidak akan bisa pergi dari sini Leng Ji masih memberontak. Mokitian membentak dan datang untuk menyerang lagi. Golok aneh milik L.O. Chong mengeluarkan cahaya asap seperti es serut, Mokitian terpaksa mundur beberapa langkah. Dia juga telah melukai dua orang pembunuh dengan golok anehnya. W.K.I. benar-benar tidak punya perasaan dia terus menyerang L.O. Chong. Itu alasannya Leng Ji tidak ingin hidup lagi. Dia ingin mati bersama W.K.I. Leng Ji tidak pernah terlihat begitu ganas, pembunuh yang mati di tangannya sudah ada 4-5 orang. Tapi orang yang ingin dibunuhnya adalah W.K.I. dan Putri K.O. Tong. L.O. Chong sadar kalau mereka tidak pergi sekarang begitu tenaga mereka habis mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dia membunuh dua orang lagi dan meninggalkan garis pisau di pinggang Mokitian. Lalu dari belakang dia memeluk pinggang Leng Ji dan berkata, kita pergi. Tidak Leng Ji menjawab dengan dingin. Tiba-tiba L.O. Chong menotok nadi di belakang leher Leng Ji dan membawanya masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan mereka kabur teriak Putri K.O. Tong. L.O. Chong meloncat masuk ke dalam rumah melalui atap yang telah berlubang lalu naik ke atas genting. Atap rumah di sini memang sudah banyak lubangnya karena sudah usang. Mokitian dan Wiyai Kai masih mengejar masuk. Empat pembunuh lainnya juga ikut masuk. L.O. Chong menjepit Leng Ji yang sudah pingsan lalu meloncat, mereka sudah berada di atap rumah yang lain. Pembunuh masih mengikuti mereka dari belakang, mereka ikut meloncat karena menginginkan banyak emas, bermain dengan nyawa pun tidak masalah. Tapi ilmu meringankan tubuh mereka terlalu buruk dan atap rumah memang sudah bobrok, dari empat orang ada tiga orang yang terjatuh. Ketika Mokitian, Wiyai Kai, dan lain-lainnya mengejar sampai di sana, L.O. Chong dan Leng Ji entah sudah pergi ke arah mana. Hanya terdengar derap kaki kuda yang berlari menjauh. Itulah kelompok kuda milik Wiyai Kai dan Putri K.O. Tong. Bab I.V. Suara orang memukul ikan kayu, boki, terdengar, boki biasa dipukul di kuil oleh huwasyo atau nikoh. Suara itu tidak terlalu keras, tapi setiap ketukan yang keluar masuk ke dalam telinga dan bisa tersebar hingga beberapa ali jauhnya. Sekarang waktunya lonceng kuil berdentang, membuat orang sadar dan membuat orang berpikir dalam. Manusia hidup di dunia sering bertarung dan berkelahi demi apa sebenarnya semua itu? Apakah demi cinta? Apakah demi nama dan keuntungan? Atau demi balas denem? Suara ketukan ikan kayu bisa menjawab semua itu tapi mereka berdua belum tentu mengerti. Leng Ji terungkup di anak tangga. Dia ingin masuk ke dalam kuil. Pintu kecil tertutup rapat. Elo Ocong berdiri di tempat agak jauh mengawasi situasi. Elo Ocong tidak tahu mengapa manusia harus hidup, apalagi sekarang di akualahan dan tidak karuan, seperti binatang yang terjebak. Karena tata cinta, huruf ini dia bisa bertahan di dunia ini dan huruf bakat akan menghiasi alam semesta. Elo Ocong berkata pelan-pelan kepada dirinya sendiri. Dia percaya huruf-huruf itu dari dulu hingga sekarang semua terangkai dari air mata dan darah. Cinta di dunia ini juga bisa dikatakan terangkai dari darah dan air mata. Sebuah rumah kecil yang terletak di gunung. Di sekeliling tumbuh pohon-pohon hijau. Seperti zaman purba. Leng Ji dan Elo Ocong terus melarikan diri. Mereka bukan hanya harus berlari, mereka juga masih harus bermain umpet-umpetan dengan musuh. Mereka harus berhati-hati, sebab sekali salah menduga, pasti akan terjadi pertarungan sengit lagi. Sekarang Elo Ocong sedang duduk di atas batu di luar rumah. Dia sedang berpikir. Leng Ji sudah berubah seperti orang asing. Sehari berkata tidak lebih dari dua kalimat. Apakah si Yau Kai sudah gila? Apakah dia ular berkepala dua? Apakah dia dan Leng Ji salah menilai dirinya? Dia selalu mengira dengan kata-kata, bisa membaca wajah, walau tidak tahu isi hati. Untuk melukiskan keadaan Wai Kai bahwa semua itu tidak benar. Apakah karena kecantikan dan kegenitan Putri Kau Tong atau karena Wibawa, kekuatan, dan keuntungan besar hingga membuatnya tunduk kepada sengkongkong? Walaupun si Yau Elo Ocong berpikir sampai kepalanya pecah, dia tetap tidak mengerti. Dari dalam rumah keluar suara pecutan. Mengapa terdengar suara pecutan? Si Yau Elo Ocong terkejut dan meloncat Bang Kite. Apakah Putri Kau Tong dan Moki Tian datang lagi? Dia segera berlari masuk ke dalam rumah, hatinya menjadi dingin. Ternyata Leng Ji sedang memecut dirinya. Kebencian yang paling menakutkan di dunia ini bukan membenci orang lain, melainkan membenci diri sendiri. Leng Ji tidak mengerti apa salahnya. Hanya memecut dirinya sendiri baru bisa mengurangi rasa sakit di dalam hatinya. Si Yau Elo Ocong masuk dan berteriak, Leng Ji, apa yang kau lakukan? Begitu Si Yau Elo Ocong mendekat dia terkena pecutan Leng Ji. Tapi Si Yau Elo Ocong tetap memelutnya. Leng Ji memberontak. Leng Ji. Leng Ji, Elo Ocong seperti tertawa kepada seorang anak, menepuk-nepuk pundaknya. Leng Ji seperti gila terus memberontak, aku tidak percaya, tidak percaya Leng Ji, percaya atau tidak, kita tetap harus meneruskan kehidupan dan harus membuat kehidupan menjadi lebih baik. Aku tidak percaya Leng Ji berteriak histeris. Kalau kau mau membuktikan ini, kau harus berani hidup lebih baik. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, dia tetap berteriak histeris, kalau terus begitu dia bisa gila. Kejadian ini memang membuat orang tidak gampang percaya. Leng Ocong dengan pelan berkata, aku juga tidak percaya. Leng Ji, emas harus dilebur dalam waktu lama, panah tidak mudah dilepaskan. Mungkin Leng Ji tidak mendengar dua kalimat yang diucapkan oleh Leng Ocong. Sekalipun dia mendengar mungkin dia tidak akan mengerti maksud kalimat itu. Leng Ocong seperti tertular oleh Leng Ji. Dia sering minum arak. Dia tahu arak akan membawanya ke dunia yang berbeda. Arak akan membawanya terlepas dari kenyataan. Sepertinya dia sudah mempercayai arak yang bisa membuatnya buta. Sekarang dia minum sendiri. Di sisi telinganya dia seperti mendengar kata-kata Seng Kong Kong, di dunia ini kalau laki-laki dan perempuan jatuh cinta, patut untuk dipertimbangkan apakah Seng Kong Kong mengerti seperti apa hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam semesta ini jumlah banyak yang mempunyai perasaan yang patut dipertimbangkan, mungkin hanya cinta, bukan laki-laki dan perempuan. Tentu saja Elo Ocong tidak mengerti prinsip yang begitu dalam. Di rumah lama masih terang-benerang. Putri Kautong berada di dalam kamar rahasia yang penuh dengan corak budaya. Kata Wekai, aku tidak setuju dengan kata-kata Kong Kong tadi. Kata-kata yang mana di dunia jika laki-laki dan perempuan terikat cinta patut untuk dipertimbangkan Putri Kautong setengah bersandar di ranjang besar. Wekai berbaring sambil meletakkan kedua tangannya di belakang kepala. Terhadap hal di mana dulu dia pernah melarikan diri dalam ingatan Putri Kautong semua itu sudah memudar. Kebencian antara laki-laki dan perempuan begitu naik ke atas ranjang sangat mungkin akan mencair. Paling tidak untuk sementara waktu bisa ditutup dan dikesampingkan dulu. Apalagi Wekai adalah orang yang pandai bermain cinta. Dialah Kong Kong, itulah kira dia melatih orang untuk menghadapi perubahan yang tidak biasa. Dia benar-benar membutuhkan orang berbakat. Kata Putri Kautong. Aku bukan orang biasa tanya Wekai. Metugenit Putri Kautong terus berputar. Kau memang bukan orang biasa. Kalau tidak, aku tidak akan memaksa Kong Kong membunuhmu. Di mana kau berada saat melihat kami menjalankan eksekusi di ruangan rahasia. Bagaimana kalau kepalaku benar-benar dipenggal. Apakah benar tidak mau dipenggal. Dari mana kau melihat aku bukan orang biasa kau. Kapan aku bilang kau bukan orang biasa. Putri Geteng balik bertanya. Kata-katamu sungguh tidak berpangkal dengan jari telunjuknya Putri Kautong membereskan rambut Wekai. Aku ingin memenggal laki-laki yang tidak berperasaan kegenitannya benar-benar membuat laki-laki tidak bisa menahan diri. Semua perempuan di dunia ini sama saja. Apakah dia adalah si cantik dari selatan atau gadis biasa. Atau putri orang kaya. Atau gadis-gadis dari perbatasan. Asalkan dia perempuan, dari lahir sudah mempunyai naluri untuk membujuk dan merayu laki-laki. Mengapa kau menatapku terus tanya Putri Kautong. Kalau bulan sedang terang, kita harus melihat ke atas. Kalau gelap kita menundukkan kepala. Mengapa waktu menikmati keindahan bulan Purnama malah bermain bulan menikmati. Kata ini dipakai di sini terlalu lemah lembut, lebih baik dikatakan bermain. Itu lebih menarik. Aku tidak mengerti kata Putri Kautong. Aku ingin tanya, kalau bermain di atas ranjang kita saling sopan seperti tamu. Apakah akan seru Putri Kautong memijit hidungnya? Wekai sudah menarik Putri Kautong ke dalam pelukannya. Dan mereka bergulingan di atas ranjang. Anak muda, laki-laki dan perempuan bila sudah menjadi sepasang kekasih, banyak kera bermain cumbu-cumbuan. Baju Putri Kautong terlalu tipis, hampir tembus pandang. Terlihat dua gunung tinggi dan montok. Bagi seorang perempuan Tibet hal seperti ini memang jarang terlihat. Pantas dia begitu berharap dan begitu genit. Wekai menggeliti ketiaknya. Dia tertawa genit dan menghindar. Wekai menarik kembali tangannya. Kalau dari awal aku tahu kau begitu tidak berperasaan, aku lebih memilih dipenggal sambil terngahengah Putri Kautong membereskan rambut panjangnya dan bertanya, mengapa bersekongkol dengan lama, mengacaukan ibu kota, dan berencana memberontak? Bila tertangkap oleh pihak kerajaan, tetap akan dihukum mati, kata Wekai. Bagaimana kalau kita berhasil pelan-pelan Wekai mengelus elus paha Putri Kautong? Tiba-tiba Putri Kautong memeluknya, bocah. Kau memang pandai aku betul, aku tidak bisa mengungkapkannya, yang pasti kau benar-benar mempesona tangan Wekai mulai bergerak-gerak lagi. Putri Kautong mencengkeram tangannya, kau belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan apa bagaimana kalau kita berhasil apakah bisa berhasil mengapa kau tidak percaya kepadaku? Tiba-tiba Wekai membalikan tubuh dan menindih Putri Kautong lalu berkata, nanti kau dari seorang putri menjadi seorang ratu, aku adalah kesatria yang akan menjadi suamimu. Hahaha, kali ini putri yang membalikan tubuh menindih Wekai, aku benar-benar ingin memenggal kepalamu Wekai balik menindih lagi, kalau kepalaku benar-benar dipenggal siapa yang di atas rubuhmu sekarang Putri Kautong memijit hidung Wekai. Wekai mengelus elus paha Putri Kautong. Keindahan di dalam kamar semakin kental. Keindahan di gunung lebih indah lagi. Bunga-bunga liar entah bernama apa. Mereka mekar dengan indahnya. Burung-burung tampak berpasangan. Warna hijau di gunung mulai terlihat. Bumi yang luas penuh dengan kehidupan. Wajah Leng Ji sangat pucat, sinar matanya pun hilang. Semua seperti berhenti di musim dingin. Kebencian yang terus melanda. Kesedihan tanpa batas terus menggerogoti hati Leng Ji. Kalau dia bisa mengerti mengapa semua terjadi, dia akan segera mati. Tapi sebelum mengerti dia tidak akan mati. Tapi mati memang mudah saja melihat, hidup malah terasa lebih sulit. Bila seseorang merasa hidup ini sulit, coba kau pikir, hidup seperti apa yang akan dia jalankan? Sekarang Leng Ji berada di hutan bambu. Saat merasa benci dengan sekuat tenaga dia akan menepis bambu. Dia harus menyiksa dirinya sendiri. Baru bisa mengurangi beban di hatinya. Tiba-tiba dia mematahkan sebatang pohon bambu besar. Dia menjepit tangannya di tengah-tengah bambu itu. Darah mengalir keluar melalui bambu. Dia masih mengira semua itu belum cukup untuk membuatnya sakit. Leng Ji ingin merusak sepasang tangannya. Sepasang tangan yang pernah membuat iri dan kagum banyak gadis. Tapi sekarang dia malah tidak menyayangi sepasang tangannya ini. Berkali-kali dia melakukannya. Sambil bicara sendiri, lupakan dia, lupakan dia, dia pingsan. Keadaan Elo Ocong tidak lebih baik dari Leng Ji. Karena dia tidak tahu harus dengan care apa menghadapi Leng Ji. Keadaan Leng Ji membuatnya sedih dan sakit. Walaupun dia mati tetap tidak akan bisa mengobati luka hati Leng Ji. Elo Ocong minum araknya lagi. Hanya arak yang bisa membuatnya menikmati waktu yang sebentar ini. Dari hutan terdengar suara amarah. Juga bisa terlihat pohon bambu tinggi bergoyang-goyang dengan cepat. Leng Ji seperti sudah gila. Dia tidak mau merepotkan Xiao Elo Oong lagi. Leng Ji sangat tahu di hati Xiao Elo Oong yang terdalam terkubur cinta yang dalam. Cintanya tidak kalah dengan Weikai. Tapi Leng Ji tidak bisa menerima cintanya. Cinta yang bisa diterimanya sudah berada dalam pelukan orang lain. Mengapa langit begitu kejam? Dia meloncat dan menabrakan diri ke pohon bambu. Bambu yang batangnya sebesar mangkuk. Tubuhnya terpental dan terlempar ke bawah. Tangannya sudah berdarah, bajunya pun banyak yang koyak. Berkali-kali dia menabrakan tubuhnya dan berkali-kali pula terpental dan terbanting ke bawah. Ada bambu yang ditabrak hingga patah. Tangannya berdarah, sudut mulutnya pun keluar darah, terlihat dia sudah terluka dalam. Dia terus menabrakan diri dan terlempar. Tubuhnya terasa semakin sakit, tapi dia semakin tidak berhenti. Lebih baik aku mati. Di dunia ini apapun bisa terjadi. Perempuan dari luar bangsa. Uangnya banyak dan kekuasaannya hebat, masih ada perjanjian antara kongkong dan perempuan itu yang digunakan sebagai umpan. Siow Kai akan melakukan apapun. Sudahlah, lebih baik aku mati. Siow Eiloh terhuyung-huyung masuk hutan. Leng Ji baru terpental dan terlempar ke bawah. Semua itu membuat hati Siow Eiloh sakit. Leng Ji. Leng Ji, jangan teriak soal Eiloh histeris. Leng Ji terpental lagi. Luka dalam Leng Ji sangat berat. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga. Sorot matanya tersiksa dan pandangannya lurus. Dia berhenti di sebatang pohon bambu yang sudah patah. Patahan pohon bambu itu sangat tajam. Tiba-tiba dia berhenti memikirkan untuk menabrakan diri ke pohon bambu tinggi itu. Siow Eiloh hampir mabuk. Dia datang dengan terhuyung-huyung sambil membawa golok anehnya. Tadinya dia ingin menggendong Leng Ji. Dia seorang laki-laki, dia tidak akan memikirkan kematian. Hanya kadang-kadang dia merasa tertarik. Jika bisa mati bersama Leng Ji di sini. Bukankah ini hal yang tidak pernah dia pikirkan? Tiba-tiba Leng Ji datang sambil menabrakan diri lagi. Saat akan terlempar ke bawah, Siow Eiloh merasa hatinya bergetar, sebab di bawah ada potongan bambu yang sangat tajam. Dalam waktu yang sangat mendesak, Siow Eiloh menggulingkan diri. Golok anehnya menyapu ke depan. Dan bambu yang lancip sudah ditebang rata oleh Elo Ocong. Hampir dalam waktu bersamaan Leng Ji terjatuh di atasnya. Leng Ji, Siow Eiloh berteriak histeris, untuk apa kau melakukan semua ini Leng Ji tidak menjawab apa-apa. Sudut mulutnya masih mengeluarkan darah, air mat masih mengalir di wajahnya yang cantik. Elo Ocong menggendong sambil memungut sebotol obat. Di bawah sinar lampu. Leng Ji terungkup di atas ranjang. Punggungnya telajang karena penuh dengan luka. Wajahnya bersimbah air mata. Punggung penuh luka, siapapun tidak tega melihatnya. Pundaknya juga terluka dan di beberapa tempat menjadi merah keunguan karena darah yang membeku. Tangan Elo Ocong sampai gemetar. Saat sedang mengobati lukanya. Kau benar-benar pemberani dan percaya diri Leng Ji tidak menjawab. Kalau kau tidak mempunyai keberanian dan rasa percaya diri, kau tidak akan berani melarikan diri, Leng Ji tetap diam. Perasaan manusia bisa berubah, jalan di dunia ini berliku-liku. Bila sudah tidak ada jalan, kau harus bisa mundur. Bila jalan masih ada teruslah berjalan, kita harus berjalan dengan cepat. Leng Ji, kau adalah gadis pintar. Siapa bilang aku pintar? Leng Ji bertanya dengan bingung. Kalau kau bukan gadis pintar, di dunia ini tidak akan ada orang yang lebih pintar lagi. Kalau aku pintar mana mungkin aku bisa salah menilai orang Leng Ji, masalah itu jangan diungkit dulu untuk sementara waktu sebenarnya aku pun tidak mau mengungkit masalah ini. Tapi kalau kau menjadi diriku, apa yang akan kau lakukan Leng Ji? Apa yang ku katakan ini mungkin akan kau anggap teori saja, tapi aku tetap harus membicarakan, orang yang ingin menaklukan siluman harus bisa menaklukan hatinya sendiri dulu. Kalau hati terus bergejolak siluman akan tahu, menaklukan mereka harus dengan nafas kuat dan tenang, maka siluman tidak akan menyerang balik kepada kita lama. Leng Ji baru menarik nafas panjang. Sioweloo, kau benar-benar guru dan teman yang baik. Sioweloo tertawa kecut, aku tahu, aku sendiri juga sulit menaklukan diriku, tapi jangan anggap kita tidak sanggup lantas menularkan kepada orang lain. Sioweloo, maafkan aku. Aku benar-benar telah merepotkanmu. Kesedihan Sioweloo sudah hilang separuh lebih karena kata-kata ini dia mulai mengobati luka di tangan Leng Ji. Leng Ji, kalau kau kasihan kepada aku, jangan menyiksa dirimu lagi Leng Ji mengangguk. Di Enghang Paiya, malam sudah larut. Di pekarangan tidak ada suara apapun. Hanya ada Seng Kong Kong dan Mokitian. Seng Yankong sedang berjalan mondar-mandir, dia tampak sedang berpikir. Mokitian berdiri di sisinya menunggu. Dia selalu seperti itu. Dimanapun Seng Yankong berada, dia selalu berada di sisinya. Apapun yang diperintahkan oleh Seng Yankong, dia selalu mengiakkan. Dia tidak perlu berpikir dan mengambil keputusan. Seng Yankong akan memikirkan semuanya. Dan, mewakili dia mengambil keputusan. Mokitian adalah orang seperti itu. Seng Kong Kong percaya kepadanya. Dia dipercaya karena dia tidak pernah punya pendapat sendiri. Artinya tidak ada rasa percaya diri. Katanya orang yang ingin menjadi huwasyo harus bisa melakukan semua hal yang tidak ada sangkut prautnya dengan dirinya, sesudah itu baru bisa mencari hal lain. Tapi ingin menjadi manusia biasa tidak bisa seperti itu, harus mempunyai pendapat sendiri. Tiba-tiba Seng Yankong berhenti berjalan, dia melihat langit. Langit penuh dengan bintang, tidak ada yang aneh. Tapi Mokitian pasti mengira di langit ada sesuatu, ada rahasia. Kong Kong bisa melihatnya. Atau Dewa-Dewa di langit sedang melambaikan tangan kepada Kong Kong. Atau Kong Kong adalah Dewa yang diutus langit. Kong Kong bukan manusia biasa, pandangan ini sudah dari awal ditanamkan dalam pikirannya. Jika Dewa yang diutus dari langit, apa yang dialakukan pasti bukan hal biasa. Mokitian sangat percaya. Bila seseorang sudah menjadi Dewa, ayam dan anjing yang dipeliharanya akan ikut menjadi Dewa. Maka dia sedang menunggu datangnya hari itu. Di dunia ini Kong Kong akan melakukan hal besar-besaran dan berkobar-kobar. Mokitian memang bukan orang pintar dan berbakat. Dalam beberapa waktu ini dia mempunyai banyak masalah kecil. Hubungan Kong Kong dan Putri Kautong sangat akrab. Hubungannya dengan ruang lama pun akrab. Kong Kong sedang melakukan hal penting. Kietian sengian Kong berteriak. Ada menurutmu, kali ini kepulangan Wee Kai, Mokitian terpaku. Karena dia benar-benar tidak menyukai Wee Kai. Perasaan ini mulai ada ketika Wee Kai datang ke Nghong Pai Ya. Dan tidak sukanya bukan hanya sekarang saja tapi sudah sangat lama. Wee Kai pintar, dia sangat berbakat dalam ilmu silat. Dia juga ceria, berjiwa besar, tampan pula. Semua perempuan menyukainya. Awal-awalnya yang mengetahui hubungan akrab Wee Kai dengan Leng Ji juga dia. Yang melapor dan mengadu kepada Kong Kong juga dia. Agar Kong Kong percaya, dia diam-diam membawa Kong Kong melihat Wee Kai dan Leng Ji yang bertemu secara rahasia. Maka Kong Kong segera menyusun rencana merebut harta benda milik sengian Koh Anu. Dia menjadilah kon penting. Mokitian bukan orang yang selalu berada di bawah orang lain. Kadang-kadang dia bisa pintar. Dia tahu setelah Kong Kong melihat pertemuan antara kekasih itu pasti akan ada reaksi. Karena Paman Mokitian juga seorang kasim. Dia sangat tahu bagaimana kehidupan pribadi seorang kasim dan isi hati mereka. Maka rasa sayang sengian Kong kepada Wee Kai dan Leng segera wancur. Setelah berhasil merebut harta dengan tuduhan kejahatan kepada mereka maka mereka diganjar hukuman penggal. Kong Kong masih melihat langit, dia bertanya, bagaimana pendapatmu, Kitian? Kong Kong, aku merasa seorang Wee Kai terlalu licik oh dan aku menganggap dengan kembalinya dia seorang diri, ada sedikit janggal-janggal betul. Kong Kong coba kau jelaskan lebih detail. Baik, Kong Kong Mokitian mendekati Kong Kong, sambil membungkukan tubuh dia berkata, Lapor Kong Kong, aku sangat mengerti seorang Wee Kai, maka aku minta pendapatmu Kong Kong, dengan adanya hubungan antara Wee Kai dan Leng Ji, ditambah dengan sifat Wee Kai, aku yakin tidak mungkin dia mengkhianati Leng Ji alis sengian Kong segera berkerut. Dia benar-benar tidak bisa membantah kata-kata Mokitian. Tapi mengapa setelah kabur dari Eng Hang Pai Hia, seharusnya dia bebas, tapi mengapa dia kembali dengan menempuh bahaya semua orang tidak mengetahui jawabannya. Siapa yang menjamin setelah kembali ke Pai Hia, Wee Kai masih bisa mempunyai kesempatan untuk hidup lagi. Tapi sengian Kong tetap menghargai pendapat Mokitian. Karena Mokitian pernah berkata, Siao Eloo adalah anak petani dan dia sangat lugu, tidak lama kemudian orang yang diperintahkan mencari Siao Eloo dan Leng Ji menemukan mereka di sebuah desa. Walaupun akhirnya mereka tetap bisa kabur. Kata-katamu memang tidak salah. Hanya saja mengapa dia kembali lagi kemari tanya Seng Kong Kong. Dia mempunyai rencana busuk-rencana busuk seperti apa? Aku, aku tidak berani menebaknya apa kau menduga dia benar-benar menyesal dan bosan dikejar-kejar Mokitian berpikir sebentar, Kong Kong. Aku selalu merasa dia mempunyai rencana terselubung dan bukan karena cintanya kepada Putri Kawatong. Apakah kau curiga dia mempunyai suatu hubungan dengan Putri Kawatong, tanya Seng Yan Kong. Mokitian bukan orang bodoh, hubungan Kong Kong dan Putri Kawatong juga dekat tenaka dia tidak banyak bercerita tentang hal ini. Kong Kong, hambamu, tidak berani. Sembarangan menebak. Oh, Seng Yan Kong mulai mondar mandir lagi. Ini benar-benar masalah yang harus diperhatikan. Terlihat Wee Kai benar-benar bosan, bosan terus berlari dan dia ingin mengubah kesalahannya. Ditambah lagi dengan adanya jaminan dari Putri Kawatong, maka Kong Kong pun memaafkan Wee Kai. Dia harus mengikuti kemauan Putri Kawatong. Saat kau, Wee Kai, dan Putri Kawatong pergi menangkap Eloo Chong dan Leng Ji, apakah kau melihat ada yang lain pada Wee Kai dengan gugup Mokitian menjawab, Kong Kong, waktu itu aku tidak melihat ada kelainan, Wee Kai pun seperti benar-benar bertarung dengan Eloo Chong. Tapi kalau dia melepaskan mereka, orang luar sulit melihatnya, oh, dan mereka benar-benar bisa kabur Seng Kong Kong mengangguk lagi. Paling sedikit dia menganggap pendapat Mokitian benar, walau tidak ada bukti sedikit pun. Waktu itu Eloo Chong dan Leng Ji berebut seekor kuda. Sampai-sampai Eloo Chong menotok Leng Ji hingga pingsan lalu membawanya pergi. Dalam keadaan seperti itu Wee Kai sepertinya tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghadang. Seng Kong Kong tahu bahwa di antara Wee Kai dan Leng Ji sudah terjadi hubungan suami-istri. Walaupun akhirnya Wee Kai mengkhianati Leng Ji, dia tidak akan bertindak terlalu kejam dan ini adalah hal yang wajar. Atau karena Wee Kai melihat Leng Ji dan Eloo Chong, dia jadi marah dan pergi, tapi tidak akan dalam waktu singkat berubah total. Perasaan hangat bukan orang biasa yang bisa memberi kesan. Kietian panggil Seng Kong Kong. Hamba di sini pasang meja untuk sembah yang pasang di sebelah mana di kebon ini. Siap Mokitian membalikan tubuh dan pergi. Meja sembah yang sudah siap. Tidak ada pelakat hanya ada lilin besar, arak, dan buah-buahan. Seng Kong Kong memasang dupa dan berlutut untuk sembah yang kemudian berdiri untuk berdoa. Apa isi doa-doanya? Semua ini hanya Seng Kong Kong sendiri yang tahu. Setelah lama dia baru menuang arak katanya, aku pasti bisa menangkap kalian, nada terakhirnya seperti membeku di udara. Tapi Mokitian menganggap bila Kong Kong bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, dia pasti bisa melakukannya, karena setiap perkataan Kong Kong, dia tidak pernah merasa curiga dan percaya begitu saja. Leng Ji dan Eloo Chong masih melarikan diri. Mereka terus berganti lingkungan. Siau Eloo menggendongnya naik gunung. Juga membawanya menyeberangi sungai. Di atas gunung terlihat jejak kaki mereka. Di sungai juga terpantul bayangan mereka. Di bawah terik sinar matahari. Di bawah siraman hujan dan terpaan angin. Mereka saling menghibur dan saling memberi semangat. Senang dan duka dipetanggung bersama, mereka tidak pernah meninggalkan lawan. Siau Eloo tidak pernah mengomel. Tapi Leng Ji harus sering menghindari sorot metus Yau Eloo. Sorot metus Yau Eloo lurus dan tidak mengandung sesuatu. Tapi sikap perhatian dan mengasihi membuat Leng Ji tertekan. Leng Ji takut tidak akan lulu karena kasih sayangnya. Manusia adalah makhluk yang paling penuh dengan perasaan. Sungai ini lebarnya hanya sekitar 30 tombak. Tidak ada perahu untuk menyeberang, tapi sungainya tampak tidak dalam. Mereka sering menyeberang sungai seperti ini. Siau Eloo menggendongnya lalu selangkah demi. Selangkah berjalan ke tengah-tengah sungai. Air sungai mengalir sangat keras dan semakin dalam, pinggang Siau Eloo sudah terendam air. Leng Ji sama sekali tidak bisa berenang. Dia bertanya, Siau Eloo, apakah airnya akan sampai ke atas kepala? Aku tidak tahu air sungai ini sedalam apa, tapi kalau sampai terendam melebih kepala, itu tidak mungkin. Kalau kita terpeleset, bagaimana jangan takut? Ada aku apakah benar kau bisa berenang disebut? Bisa juga tidak, tapi tidak akan membuatmu berada dalam bahaya. Tiba-tiba mereka terpeleset dan tenggelam. Leng Ji berteriak. Tapi air hanya merendam sampai ke dada Leng Ji, Siau Eloo terapung lagi dan terus bergeser ke seberang sungai. Siau Eloo, sepertinya kau berjalan. Lebih cepat dibandingkan tadi. Karena aku sedang berenang maka kakiku menginjak air, menginjak air Leng Ji melihat ke bawah ternyata dia sedang maju sedikit demi sedikit. Air pun hanya setinggi dada Siau Eloo. Karena kedua kaki Siau Eloo sedang bergoyang-goyang di bawah air. Siau Eloo, tidak aku sangka kau menguasai teknik seperti ini, ini tidak ada apa-apanya tidak. Kau memang lihai sebenarnya teknik berenang Siau Kai lebih bagus dari Kutida. Jangan bicarakan tentang dia lagi Leng Ji mengukulnya. Baik, kita buat perjanjian, mulut tidak bicara di dalam hati pun jangan memikirkan dia, kata Siau Eloo. Baik, kita berjanji. Di depan hutan ada bayangan berkelebar tapi mereka berdua tidak melihatnya. Untuk mengusir rasa sepi Siau Eloo sering mengajarkan pengetahuan tentang bertani kepada Leng Ji. Matahari belum terbit mereka sudah berangkat, udara belum panas. Mereka berjalan di gunung sambil mengobrol. Leng Ji, tentang kera bercocok tanam, apakah kau masih ingat? Aku selalu lupa, aku sangat bodoh di antara kita bertiga, akulah yang paling bodoh kata Siau Eloo. Tidak, kau tidak bodoh dari mana kau bisa tahu melihatmu melayani sengkongkongde mengatur kami melarikan diri terbukti kalau kau pin dan berbakat Siau Eloo tertawa, dia tidak bicara apa-apa lagi. Siau Eloo, kau tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu kalau aku sepintar Siau Kai. Alangkah baiknya kau harus didenda sebab di antara kita sudah ada perjanjian, tidak membicarakan tentang dia lagi kau juga didenda kepada dirimu sendiri. Leng Ji tiba-tiba menarik nafas panjang.